Intro Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi wilayah Sumatera bagian selatan menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang MD3 Mahasiswa meminta DPRD Kepulauan Bangka Betung untuk meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat Di awali Longmark, sejauh 1 km, ratusan mahasiswa berkumpul di kantor DPRD Kepulauan Bangka Betung Di hadapan wakil rakyat, mahasiswa berorasi akan pentingnya menjaga demokrasi dan kebebasan pendapat Beberapa pasal dalam Undang-Undang MD3 dinilai akan mengekang kritik publik terhadap penguasa Kericuhan nyaris terjadi karena polisi tidak mengizinkan mahasiswa untuk membakar ban bekas di gerbang masuk kantor DPRD Sedangkan mereka dipilih untuk menjadi wakil kami Ketika mereka siap ke siapa lagi yang ingin mengkritik kalau bukan kepada mereka Nah itulah menjadi aspirasi kami pada hari ini Bahwasannya hak imunitas, kesewenangan MKD Kemudian ketika mereka menganggap kritik sebagai hinaan Ini adalah suatu pemasaran besar bagi bangsa kita yang menyatakan diri sebagai bangsa demokrasi Saat ini Undang-Undang itu kan sudah di tangan Presiden Ya makanya itulah kenapa kami melakukan aksi ini Kami ingin mendesak DPRD Bubble khususnya Menyampaikan langsung bahwasannya Bang Kabel itu melalui DPRD menolak pengesahan Undang-Undang itu Walaupun pada dasarnya nanti ketika Presiden tidak ingin mendatangani Tetap akan disahkan Undang-Undang itu Kami menuntut dan salah satu tuntutan kami adalah ingin bahwasannya Presiden menyatakan sikap Entah dia mengulangkan perpuluan dan sebagainya itu yang kami tunggu Kami menuntut DPRD Bubble menyuarakan aspirasi kami ke pusat Dan kami minta hari ini aspirasi tersebut sampai ke pusat Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Selain personil dan sejumlah kendaraan Polisi juga menggerakkan anjing pelacak untuk melakukan pengamanan Gelomba aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang MD3 juga terjadi Di Medan Sumatera Utara dalam aksinya Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Meminta pemerintah membatalkan MD3 Puluhan mahasiswa dari GMKI Medan ini melakukan orasi Di depan kantor DPRD Produksi Sumatera Utara Sambil menyanyikan yel-yel Mahasiswa meminta pemerintah untuk segera menolak mengesahkan Undang-Undang MD3 Mahasiswa juga membuhuhi tanda tangan di atas Pandu Putih Untuk menyatakan penolakan mereka atas revisi Undang-Undang tersebut Mahasiswa datang ke gedung DPR ini Menyampaikan aspirasi terkait dengan revisi Undang-Undang MD3 Dari sekian banyak hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR Ada beberapa poin yang kita anggap mengekang nilai-nilai demokrasi Yang telah dibangun di dalam kebunan pangsa dan pemerintah Contohnya adalah di pasal 122 Di mana disana diselaskan bahwa MKD bisa mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang dianggap Merendahkan kehormatan DPR Jadi logika kami berpikir bahwa Kehormatan Dewan itu Kehormatan DPR itu dinilai dari kinerjanya Jadi kalau kita lihat kinerja DPR pada saat ini Dari 50 draft undang-undang yang telah draft RU yang diperoleknaskan Itu hanya 9 yang baru selesai Dalam aksi ini Mahasiswa diterima oleh anggota DPRD Sumud dari Partai PKS Mereka pun mengecam akan melakukan aksi yang lebih besar Jika tuntutannya tidak dipenuhi Dedy Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara Dewan Pers menilai Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 Yang baru berguril tidak perlu dicemaskan oleh kalangan wartawan Kritik jurnalistik yang disampaikan wartawan melalui media masing-masing Bisa berjalan seperti biasa Karena sudah terlindungi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 Tentang pokok-pokok pers Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo memastikan Undang-Undang MD3 tidak perlu dikhawatirkan Karena sebelumnya kesepahaman telah dibangun antar Dewan Pers, DPRD, dan kepolisian Kasus-kasus yang berkaitan dengan karya jurnalistik Akan diproses melalui Dewan Pers Sudah berkomunikasi dengan beberapa anggota DPRD Dan mereka mengatakan MD3 tidak dimaksudkan untuk kalangan wartawan Tapi kan teman-teman wartawan yang tidak paham juga cemas dengan persoalan ini Apalagi kalau polisi kemudian diminta berdasarkan Undang-Undang MD3 Untuk menangkap, memproses, dan seterusnya Tapi sebetulnya saya sendiri selaku Ketua Dewan Pers Yang menandatahani MOU dan Kapolri tidak terlalu cemas dengan persoalan ini Kenapa? Karena penyidik polisi harusnya sebelum menangkap orang yang berprofesi sebagai wartawan Konsultasi dulu dengan Dewan Pers Polisi hanya akan menangani kasus yang berkaitan dengan wartawan Jika telah menerima rekomendasi dari Dewan Pers Agar bisa menerima perlindungan, media harus sudah terdaftar Sesuai kriteria yang telah ditetapkan Dewan Pers Kompetensi dan bekerja sesuai kode etik jurnalistik Herda Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan Banka Blitung Saudara demikian beragam Kompas News, Pangkal Pinang, Hari ini Saya Mayta Janiarti, wangkili tim redaksi Kompas TV, Pangkal Undur Diri Jangan lupa, nantikan selalu Kompas News, Pangkal Pinang, setiap pukul 6.30 pagi Waktu Indonesia Barat Kompas TV, independen, terpercaya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!